Halo sahabat milenial petani kreatif dan inovatif inilah hasil sambung bonggol durian montong kita ini durian montong ini hasil sambung bonggol yang kita lakukan sekitar 2 bulan yang lalu ini sudah tumbuh subur nih sahabat sudah keluar cabang barunya disini ini bekas sambungannya ini sambung bonggol kita lakukan kemarin ini bekas sambungannya ini sudah tumbuh subur segar-segar nih daunnya pun lebar-lebar seperti ini ini kemarin kita ambil entesnya disempat sahabat kita yang sudah berbuah nih duriannya kita ambil kemarin beberapa tangkai nah berhasil nah ini kita jadikan nanti master bibit kita sahabat nanti ini kalau sudah besar ini kita tanam di wadah plastik seperti ini nanti kita akan potong dahannya kita akan sambung ke durian kampung untuk persiapan bibit lahan lebih kurang 6 hektare nah ini kita persiapkan sendiri bibitnya kalau kita beli nanti bibitnya ada lebih kurang 500 batang lumayan juga sahabat lumayan besar nah ini kita bibitkan sendiri nah ini sudah kita bibitkan dari buahnya atau dari bijinya durian kampung nih ini durian kampung semua nih ini nanti kita akan sambung kedurian kampung ini sudah berhasil nah nanti ini kita biarkan batang yang satu ini naik ke atas sebagai batang utama nanti tunas-tunasnya kita biarkan rimbun setelah rimbun baru kita sambung nah oke sahabat inilah cara kita mempersiapkan bibit ratusan batang ini jenis montong sangat luar biasa sekali ini sudah tumbuh subur nih ini kemarin kompos yang kita kasih tumbuh subur luar biasa bibit hasil sambung monggol kita nanti kita akan share bagaimana kita menyambung durian kampung dengan durian montong caranya nanti kita akan bagi sahabat caranya sangat mudah dan simple bahkan pemula pun juga bisa melakukannya kita akan terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya kita akan menonton sampai jumpa di video selanjutnya kita akan menonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.